Halo Balik lagi di channel gua Kali ini gua mau bagiin tutorial ya Oke Ini tutorial teknik dasar dalam bermain blues Sebenernya teknik ini udah pernah gua bagiin di Video sebelumnya nih Cuma emang karena kualitas videonya kurang begitu bagus Dan audionya juga kurang begitu bagus Jadi gua Apa ya jatuhnya Mendaur ulang asik Mendaur ulang lagi biar lebih bagus dari visual atau audionya Oke Ini pembahasan tentang Dominant seven blues Atau dominant tujunya blues gitu Jadi buat temen-temen yang Udah pada tau gitu Scale blues itu seperti ini kan Jadi temen-temen tau kan scale blues itu seperti itu Cuma blues itu luas gitu Jadi blues itu gak sesempit yang kita kira gitu Kadang kita pikir Oh scale blues Scale blues gini-gini aja Jadi kalo gua ada improvisasi blues Gua bisa Mainin disini aja gitu Dan ternyata enggak gitu Ada yang namanya Dominant tujuh Atau Dominant seven Karena Kenapa ada Dominant seven ini Atau Dominant tujuh ini Karena blues itu Chordnya itu di Dominant gitu Bukan di minor Bukan di mayor Tapi di Dominant gitu Dominant itu artinya Lu bisa masukin Nada mayor Atau nada minornya Jadi Kalo lu mainin ini Bukannya salah Ini bener gitu Kayak scale yang Ini bener gitu Bukannya salah gitu Tapi Kita juga bisa masukin Mayornya gitu Mayornya dari Dominant Sevennya Si Kita kan main di konteksnya di A ya Kita lanjutin kemarin ya Jadi Do sama dengan A A nya itu Dominant Tujuhnya seperti ini Jadi ada Nada mayornya Ada Flat tujuhnya Atau Flat sevennya Jadi kita bisa masukin Nada Mayornya ini nih Mayornya itu Ada di Cis jatuhnya C-cress Jadi di Lix itu kita bisa tambahin Satu nada Cisnya Jadi contoh Jadi kita bisa Ngaplikasikan Nambahin nada ini Ini Cis juga Cis di atas Cis di bawah Jadi mungkin teman-teman Banyak yang Suka denger Ada Ada Lix-lix Kayak gini Mungkin teman-teman bilang Ih ini kok Padahal di scale blues itu Nggak ada Scale blues Kenapa Lixnya banyak Gitaris blues itu Ada Nada ini Nah Karena Blues itu Pake Dominant Dominant Tujuh Jadi kita bisa Sikat di minornya Bisa sikat di mayornya Oke Contoh Lixnya Seperti ini Misalnya Yang paling sering Banyak banget kan Lixnya Oke Demikian dulu Pembahasan dari Gue tentang Blues Dominant 7 Oke Thank you Semoga ini bisa Berguna Buat lo yang lagi Belajar main blues Dan Gue disini Bukannya sok jago Atau Export Di dalam blues ini Gue juga masih belajar Setidaknya gue mau Sedikit Berbagi Biar yang Temen-temen yang Sedang belajar Bisa Lebih tau gitu Sharing lah Kita sharing Sharing aja Oke Thank you Sub indo by broth3rmax